oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur sebuah resistor baik yang dirangkai secara seri ataupun yang dirangkai secara paralel ini adalah resistor dengan ukuran 1 kilo ohm, kita ukur menggunakan apometer terukur 0,98 itu artinya ini 1 kilo ohm, ada sedikit-sedikit dan bagaimana jika resistor tersebut kita rangkai secara seri seperti ini ini R1 dan ini R2 coba kita buktikan seperti ini seperti ini bagaimana cara kita mengukurnya yaitu dengan cara R total sama dengan R1 ditambah R2 karena ini adalah resistor ukuran 1 kilo ohm R total sama dengan 1 kilo ohm ditambah 1 kilo ohm yaitu kita dapatkan hasilnya 2 kilo ohm coba kita ukur menggunakan avometer seperti ini seperti ini didapatkan hasil pengukuran 1,95 itu menandakan 2 kilo ohm tetapi bagaimana jika resistor ini kita rangkai secara paralel seperti ini ini adalah R1 dan ini adalah R2 bagaimana rumusnya rumusnya sebagai berikut R total sama dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 karena ini adalah resistor ukuran 1 kilo ohm kita dapatkan pengukurannya seperti ini 1 per 1 kilo ohm ditambah 1 per 1 kilo ohm didapatkan 2 per 1 kilo ohm kita mencari ke sini 1 per R total sama dengan 2 per 1 kilo ohm berarti R total dibagi 1 sama dengan 1 dibagi 2 kilo ohm R total sama dengan 0,5 kilo ohm coba kita ukur menggunakan avrometer kita rangkai secara paralel di sini seperti ini apakah pengukurannya valid seperti ini kita rangkai secara paralel coba kita lihat 0,48 0,5 kilo ohm demikianlah cara menghitung resistor yang dirangkai secara seri ataupun yang dirangkai secara paralel terima kasih sudah menonton subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati